Desa Pemecutan Kaja Pemecutan Kaja, yakni sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dan pedagang. Namun, karena dampak pandemi COVID-19, membuat sebagian besar dari penduduk desa harus dirumahkan, sehingga berdampak terhadap perekonomian mereka yang melurun sangat drastis. Selamat siang Ibu, kita dari Universitas Ramadewa. Di sini saya ingin mewawancarai bagaimana untuk penjualan di warungnya Nika terkait di masa pandemi di sini. Lumayan turun drastis. Yang paling yang banyak rokok, normal. Rokok masih normal, biasanya kayak nasi-nasi bungkus. Kalau kalenasi, bengkelnya buka, pasti rambut. Bukan orang salapan. Drastisnya Nika sampai setengahnya Nika Ibu, Nika untuk penjualannya? Iya kan, lumayan. Anak-anak juga kan dulunya nih, sekali nyari, abis. Sekarang, kan jarang ada kegiatan di barangnya. Jadi, cik-ciki kayak itu, snack-snack jarang lah. Dulu anak-anak yang nimiin, latihan menggambar, latihan nari, sekarang udah kan nggak boleh nari-nari. Tapi untuk sekarang nih, masa new normal ini, udah mulai membaiknya, Nika? Belum. Apakah sudah mulai membaik? Belum. Penjualannya? Belum kelihatan. Masih obat rangarang itu aja yang berarti ya. Belum ada peningkatan gitu ya, Bu, Nika. Namunnya sih, galang, namunnya gitu ya. Membelinya nggak ada. Oke, sekian pelawancara dari kami, Bu, Nya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Om Swastiastu, selamat siang, Pak. Kami dari Universitas Seloma Dewa. Ingin menanyakan seputaran dampak dari COVID-19 ini terhadap penjualan penjahitan di sini bagaimana? Ya, setengah menurun berastis kami dalam pembuatan baju. Sekadang lah nggak ada lagi sedih. Terus kalau setelah itu kan sudah, apa namanya, Nika sudah, 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 sudah. Ya, setelahnya normal Niki baru mulai, mulai ada peningkatan dari yang sebelumnya, Niko ya, Bapak. Penurunannya berarti dah sampai setengahnya dari sebelumnya, ya. Lebih, setengah lebih lagi. Lebih dari setengah, ya. Lebih dari setengah. Iya, iya, iya. Tapi mulai dengan ada Nionormal ini, sudah mulai ada? Sudah, sudah mulai ada. Mulai ada yang memesan seragam. Sudah, berarti sudah, 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 sudah. Untuk sekolah-sekolah sudah mulai mesen, ya, Bapak, ya, seragamnya. Kalau untuk kantor-kantoran? Kantor-kantor sudah mulai. Sudah mulai juga. Oke, sekian wawancara kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, ibu. Kami dari Universitas Selamat Dewan. Nah, disini saya mau nanya terkait dengan pandemi COVID-19 Niki, bagaimana penjualan di warungnya ibu? Sekarang sepi. Sepi, nge. Sepi, nge. Jadi, turun drastis sekali, ibu. Turun, banyak, turun. Dari awal bulan kemarin. Sudah, ya, tahun, enggak. Sudah bulan. Tapi sekarang sudah Nionormal. Apa, ada ini, ada peningkatan. Masih sama seperti bulan-bulan kemarinnya, ibu. Oke, untuk. Sudah habis, ibu. Biasanya sudah habis jam segini. Biasanya kalau sebelum pandemi COVID-19 ini bukain dari jam berapa? Sampai jam berapa nih kekalnya habisnya? Berarti dari pagi sampai jam 4, tapi jam-jam sini sudah habis. Jam 2 saja habis. Jam 2 sudah habis. Sekarang sampai malam tidak habis. Sekarang sampai malam tidak habis ya? Jam 8 masih. Baik ibu terima kasih atas waktunya ibu ngeri.